Berdasarkan pengumuman KPU Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta, sejumlah pemilih tetap pada Pilkada 2017 mencapai 7,1 juta orang. Namun di lapangan ternyata masih muncul keluhan banyak pemilih yang belum masuk ke dalam DPT. Data yang ada di kota setelah kita lakukan rekap itu sekitar 7,1 juta. 7,1 itu kita elaborasi menjadi 13.023 TPS. Jumlah pemilih tetap Pilkada DKI pada Februari 2017 mencapai 7,1 juta pemilih. Pengumuman itu disampaikan KPU DKI Jakarta Kamis lalu. Mereka akan diakomodir dalam 13.000 lebih tempat pemungutan suara. Namun di lapangan ternyata ditemukan sejumlah permasalahan. Di antaranya banyak pemilih yang tidak masuk ke dalam daftar pemilih tetap. Calon Gubernur No. 2 Basuki Cahe Purnama meminta pendukungnya melaporkan. Jika tidak masuk ke dalam DPT. Kalau ternyata ada urusan pidana, kami akan pidanakan orang ini. Karena orang ini pasti menjadi, memberikan kontribusi terjadi korupsi di Indonesia. Sementara KPU DKI Jakarta mengakui ada sejumlah protes dari tim kampanye tingkat provinsi dari masing-masing pasangan calon. Misalkan ada pasangan calon yang mempertanyakan adanya penambahan sebanyak 17.000 DPT dibanding dengan DPS di wilayah Jakarta Timur. Terkait ini KPU DKI akan memberikan daftar nama pemilih tetap tersebut. Menurut Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, DPT sebenarnya sudah ditetapkan di tingkat kota antara KPU tingkat kota bersama tim pasangan calon. KPU tingkat provinsi hanya merekap saja. Tidak mempengaruhi apa yang tadi yang sudah ditetapkan, karena di tingkat provinsi pada dasarnya kan hanya melakukan rekap saja. Rekap terhadap DPT yang sudah ditetapkan di tingkat kota. Nah di provinsi ini hanya merekap semuanya, tidak melakukan penetapan apapun. Karena menurut undang-undang, menurut peraturan KPU yang menetapkan DPT itu adalah KPU tingkat kota. Dan itu sudah dilakukan dan menghadirkan seluruh tim kampanye pasangan calon. KPU DKI Jakarta menegaskan bahwa pemilih yang tidak masuk DPT tetap bisa memilih dengan cara membawa KTP elektronik atau EKTP sebagai bukti warga DKI. Tim Liputan, Metro TV Pemirsa jumlah DPT, Pilka, dan DKI 2017 pasca pencocokan dan penelitian berjumlah 7.108.589 pemilih. Kita akan simak, berikut adalah grafik ada 330.560 orang yang dicoret oleh KPU DKI. Sebelumnya jumlah DPT sebanyak 7.439.149 pemilih. Jika dibandingkan dengan jumlah DPT pada saat Pilpres 2014, jumlah pemilihnya mencapai 7.026.168 pemilih. Lalu pemirsa benarkah ada permainan dalam penetapan DPT Pilkada DKI Jakarta? Tim Ahok Jarot menduga ada kejanggalan dalam DPT Pilkada DKI 2017. KPU dan semua stakeholder Pilkada DKI harus mengawal hak pilih warga DKI. Kita langsung akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Sudah ada di studio, ada Komisioner KPU DKI Jakarta, Bapak Sidik Sabri. Pak Sidik, selamat malam. Selamat malam. Kemudian juga ada Deputi Direktur dari Perludem, Ibu Hoi Runisa Agustiati. Ibu Nisa, selamat malam. Malam. Dan juga bergabung bersama kami dari luar studio, sudah ada Sekretaris Tim SES Ahok Jarot, Bapak Aceh Hasan Sajili. Pak Aceh, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Afiani, Pak Sigit, dan Bapak Aceh. Di sini ada Pak Sidik dari Komisioner KPU DKI Jakarta, juga dari Ibu Nisa, dari Perludem ya. Oke, kita akan langsung membahasnya. Saya akan tanya terlebih dulu ke Pak Aceh. Pak Aceh, sejauh ini apa komplain atau dugaan dari Tim SES Ahok Jarot soal DPT ini? Ya, ya, memang tadi disampaikan oleh Ketua KPUD Pak Sumarno bahwa memang di tingkat kota ada tim kita juga yang telah melakukan rekap terhadap semua data DPT tersebut. Namun setelah kami kemarin berkumpul di rumah lembang dan bertemu dengan beberapa pihak yang terkait dengan penduduk DKI Jakarta, Mereka mengadukan kepada kami setelah dicek di website KPU sebagaimana yang bisa diakses gitu ya, bahwa ternyata ada beberapa pendukung-pendukung kami yang tidak terdaftar sebagai... Di KPU? Di website KPU, karena kita bisa mencek sendiri gitu ya. Nah, tapi ada beberapa yang memang tidak dimasuk di dalam DPT. Nah, saya tidak tahu apa yang menjadi penyebab para pendukung kami tidak terdaftar di KPU sebagai pemilih tersebut. Tentu ini perlu ditelusuri dan perlu dicek kembali. Kenapa seseorang sebagai warga negara Jakarta yang seharusnya mendapatkan... Apa namanya, mendapatkan hak untuk memilih, dia tidak bisa untuk ikut, tidak terdaftar di dalam DPT tersebut. Pak Aceh, berapa data tim pendukung Anda atau kemudian juga simpatisan dari tim ses Anda ini yang Anda catat? Berapa banyaknya hingga hari ini? Yang secara spontan mereka waktu kemarin di Rumah Lembang itu, kan setiap hari kan kita mendapatkan pengaduan dari warga ya, terhadap untuk bersilaturahmi dengan Pak Ahok ya. Nah, di dalam secara spontan kita cek itu para pendukung itu apakah mereka sudah dicek, sudah memiliki hak pilih atau tidak gitu, dengan cara mengakses apa namanya, nama mereka di dalam website KPU tersebut. Nah, ternyata secara spontan ternyata dari sekian banyak pendukung kami, waktu itu ada sekitar 1.200an orang, hampir 70 orang gitu yang tidak terdaftar gitu, sebagai pemilih di website KPU tersebut. Nah, kami tentu sekarang meminta kepada seluruh jaringan kita yang ada di bawah ya, dari mulai tingkat tim pemenangan dari tingkat kota atau kabupaten, sampai ke tingkat kelurahan dan tingkat RT, untuk memastikan apakah pendukung-pendukung kami tersebut sudah terdaftar atau tidak gitu ya. Oke, pengecekan tetap dilakukan ya oleh tim Anda. Baik, kami akan jeda, kami akan langsung tanyakan, di sini ada perwakilan KPU dan juga saya minta tanggapan dari Perludem sendiri. Apakah kemudian ini salah satu bentuk kecurangan atau hanya kesalahan teknis saja? Kita lanjutkan sesaat lagi, Pemirsa. Tetaplah bersama kami di Perantem News.